Pelajar SMP, yakni di 16 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di pemukiman warga belakang SMP Negeri 132 Jakarta pada Senin 9 Oktober 2023. Pihak kepolisian menduga pria perusia 16 tahun itu tewas akibat terpeleset. Menurut Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoluan Situmora, korban diduga terpeleset saat tengah merokok di lantai 4 sekolah. Hasoluan meyakini aktivitas merokok dilakukan korban saat jam istirahat. Kemudian korban merokok di sebuah pijakan yang berada di bawah jendela kelasnya. Diketahui jendela tersebut kondisinya bolong tanpa ada kaca dan teralis besinya. Terkini kepolisian tengah melakukan penyelidikan. Selain itu, polisi juga memeriksa saksi-saksi terkait untuk mengungkap perkara tersebut. Pemeriksaan saksi perlu dilakukan untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian pihak sekolah atau tidak. Saksi yang diperiksa ialah tiga teman sekolah korban dan dua orang tenaga pengajar. Sebagai informasi, lokasi tewasnya D ternyata bersebelahan langsung dengan pemukiman warga. Yakni sisi belakang ruangan bertingkat empat di SMP Negeri 132 Jakarta itu hanya disekat oleh tembok pembatas. Adapun tinggi tembok tersebut kurang lebih sekira tiga meter. Lantas D yang tewas terjatuh itu ditemukan oleh warga setempat di gang sempit belakang sekolah. Diketahui kala itu, kepolisian yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi kejadian. Tampak di titik lokasi jatuhnya korban D langsung dipagari garis polisi. Adapun darah korban yang masih membekas, kala itu langsung ditutupi kardus dan konflok. Kabar tewasnya korban D mengagetkan sejumlah teman sekolah dan warga setempat. Sebagai informasi, garis polisi juga dipasang di depan kelas yang berada di lantai empat sekolah. Bahkan jendela yang berada di pojok kanan ruangan kelas pun juga dipasangi garis polisi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.